Senang sekali saya Le Satriadi dan juga rekan saya Dika Aruan menghibur Menghampiri ke Ruang Dengar Anda Heartliner di dalam program Pak D dan Pak Le Yes, di siang hari ini, aduh kita udah kedatangan tamu nih Kita disini program apa? Ada seluruh bidang hari di siang hari ini Ya khusus kita undang satu orang narasumber Yes Ya di program Pak D, Pak Le Kenapa baru sekarang Pak Le pertanyaan saya ini? Karena studio kita direnovasi baru kelar sekarang Padahal udah kita mau undang dari bulan lalu Iya nih, udah ditungguin sama Koko Felix loh Oke Heartliner hari ini topiknya kita akan ngobrol Menemukan cinta di antara jerami ibu kota Waduh, menemukan cinta di antara jerami ibu kota Itu susah loh, apalagi kita kalau nyari jarum di jerami itu kan Wah, patinya susah banget Tapi ini cinta yang kita cari Menemukan cinta di antara jerami mudah gak sih? Iya, gimana caranya? Kita tanya aja yuk Kita tanya kepada pemilik dating agency Pitch Me Dating Di sini ada Steffi Halo Halo, selamat pagi semuanya Selamat pagi menjelang siang Iya, Heartliner untuk Anda yang mau lihat Steffi Mau lihat kami juga Pak D dan Pak Le Bisa langsung ke live streaming YouTube Heartline Network Kami lakukan live streaming Untuk Anda juga yang belum subscribe Anda bisa subscribe segera ke Heartline Network Sehingga ketika kami lakukan live streaming Anda dapat notifikasinya Heartliner Dan juga kita bisa interaksi ya Kalau mau ngobrol sama Steffi ya Bisa, bisa banget Di berapa Pak D 819-269-1000 untuk ada yang ingin bertanya-tanya nih Tentang Pitch Me Dating Dan jangan lupa nanti mesti ketik satu Setelah 819-269-1000 Heartliner ketik satu Supaya langsung diguide, langsung dipandu Masuk ke studio kita Pak D Iya, betul banget Iya Oke, langsung aja nih Biar Heartliner terpuaskan penasarannya Kira-kira Steffi Boleh dong berkenalan dulu kepada kita Ayo di spill, SL, PLS Tinggal di mana Biasanya kalau anak-anak yang kayak gini Tahu nih, anak jadul Oke, jadi sebelumnya Terima kasih juga buat Heartline Yang udah mau ngundang saya Sebagai Pitch Me Dating Untuk mengisi acara disini Jadi, lebih kepada Kita mau hari ini mengobrolin tentang Gimana sih caranya Kita menemukan pasangan nih Di tengah ibu kota Katanya kan Oh, kalau di Jakarta tuh Banyak perempuan yang cantik Banyak lelaki yang ganteng Terima kasih Banyak yang mapan gitu ya Pak ya Iya Tapi ternyata pada saat semuanya Yang dari Semarang ke Jakarta Dari Surabaya ke Jakarta Bahkan dari Medan Ataupun luar kota lainnya Pada saat udah di Jakarta Mereka pun sendiri setelah bekerja segala macam Pun pusing Mereka tuh mau Aduh, gimana ya Kok gue gak dapet kenalan Kok gue gak dapet jodoh gitu Kok gue gak Gak ada gandengan nih Kalau kita mau pergi Misalnya kondangan lah Yang simpelnya kayak gitu Atau pas diundang makan Kayak gitu sih Pak Gitu Jadi kamu ceritanya gimana bisa memotivasi kamu Mau memulai pitch me ini gitu Betul ya pitch me namanya Iya betul Untuk pitch me dating sendiri Sebenarnya untuk pitch me dating kita adalah Dating agency Dibuat khusus banget Untuk para pekerja Atau profesional muda Ataupun wira swasta Seperti itu Di ibu kota Awalnya segmen market kita di Jakarta Namun sekarang Aku berpikir kayak Oh oke Kota besar itu gak cuman sekarang lagi Jakarta Tapi Surabaya sama Bali Kayak gitu sih Jadi memang Disini tuh tempatnya untuk Profesional Atau Kalian-kalian Yang mau menemukan pasangan yang serius Dan mapan Nah disini tuh tempatnya Kayak gitu sih Pak Biasanya gimana sih Kalau seumpama Katakan orang-orang yang belum berpasangan Dan dia punya kerinduan Untuk mempunyai jodoh Eh dia katanya Ada pitch me dating nih Dating agency Biasanya prosedur awal-awalnya Gimana sih untuk Kita bisa bergabung di pitch me Ataupun juga filter-filter yang dilakukan gitu Oke Jadi memang kalau pitch me ini Sebenarnya kan kita ada instagramnya tuh Pak Jadi Kalau misalnya Pak Lelia tuh Di instagram gitu tuh Ada pitch me Terus submit Silahkan submit form disini Kayak gitu Nah Disitu tuh Jadi semua yang single Itu boleh mensubmit kan Form mereka disitu Jadi klik Isi full biodatanya disitu Jangan di skip-skip sama sekali Nah setelah dari situ Biasanya nanti kita persenen Biasanya Aku akan ada meeting internal sama tim Kita mulai screening tuh Mana nih Yang eligibilitasnya Bisa kita telpon Dan kita bisa Ibaratnya Kita bisa service Sebagai klien di pitch me Seperti itu sih Pak Betul Oke Ini khusus yang single ya Sebenernya Sebenernya awalnya begini Waktu pitch me itu kan Kita sebenernya sudah 5 tahun 5 tahun itu Dari tahun Hampir 5 tahun kita Sorry Dari tahun 2020 Nah Awalnya segmen kita tuh Cuman untuk Yang single Dalam arti Belum pernah menikah sama sekali Gitu Tapi seiring perjalannya waktu Yang mensubmit form kok Banyak yang sudah pernah menikah Pak Kayak gitu Nah mulai baik yang lelaki Maupun Yang perempuan lah Ada duda Atau janda lah Kita sebutnya gitu Punya anak Ataupun tidak punya anak Nah dari situ Aku berpikir Baru aja di 2023 Kalau gak salah tuh Jadi Aku buka segmen lagi Marketnya Untuk yang Mereka sudah pernah divorce Tapi mereka juga Dengan catatan Harus menyertakan Surat Atau akta perceraian ya Pak Supaya kita semuanya clear di awal Kayak gitu Berarti administrasinya harus jelas dulu ya Untuk administrasi memang Kalau kita untuk yang single tuh Kita pasti minta data juga Minta data diri Plus kita akan memintakan slip gaji Seperti itu Jadi Termasuk disini ada filter-filter Ataupun aturan-aturan yang dibuat Untuk menjaga Jangan sampai tanda kutip Ada orang nakal gitu Yang mau ikutan gabung Untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan ya Ya jadi kalau misalnya Untuk filter sendiri Ibarat gini Kan kita Semua orang bisa submit Ke formnya Pitch Me Which is ada di Instagram At Pitch Me Dating Nah Disitu tuh Mulai dari Anak kuliahan Bahkan mungkin Supir ojol Orang freelance Bahkan sampai pengusaha Ataupun manajer Tertat-tertat bentuk Mereka bisa masuk Gitu Nah filteran kita adalah Apa Jadi memang kita pertama Filter dari umur Pendapatan Lalu setelah misalnya screening Awalnya itu umur Dan pendapatan masuk Ke Pitch Me Lalu biasanya kita akan Panggil untuk intro call Bersama saya sendiri Karena saya mau tahu Dia itu mau mencari apa Gitu Karena Ibaratnya Saat orang dengar tentang Dating aja tuh Persepsinya udah macem-macem Iya Mereka mungkin Nyari escort service Bisa jadi Atau temen bobo lah Aku bilangnya Kayak gitu Atau mungkin Oh Cuman iseng Nyari MLM Nyari Upline Atau downline Kayak gitu-gitu Yang praktisnya kan Kayak gitu Mau nyari networking Atau apa juga Betul Networking Terus Ada yang misalnya Apa jual kripto Atau saham Atau gimana gitu Gitu lah Pak ya Kadang-kadang tuh aneh-aneh Orang-orang Atau cari kerja Karena gabut Jadi Siapa Ngomongin dating agency Tapi gak ada temen Bener-bener Yang lu bilang tadi Menawanin kripto Pintar juga tuh orang Kita gak kepikir Banyak Pak Justru itu prakteknya Di dating apps Banyak kan Makanya kalau di kita tuh Aku berpikirnya kayak gini Kayak oh yaudah Gimana saat Orang sudah membayar service kita Jadi kita tuh Orang itu dapetnya bersih Gitu loh Jadi gak ada lagi Yang nyari temen bobo Nyari kripto Property rumah Nawarin barang Rumah segala macem Gitu Jadi main kita filter semuanya Kita telpon Oh Bapak atau Ibu Cici atau Koko Disini tuh mau cari apa Gitu Kalau misalnya Selain disini Kita adalah Tempat untuk cari pasangan Kalau misalnya di luar Itu mungkin Medium kita Bukan yang terbaik kali ya Gitu Biasanya aku ngomong gitu sih Sama klien Memang tujuannya Mau mencarikan pasangan Betul Untuk Para klien lah ya Kadang-kadang gitu Betul Sebutnya klien ya Di pitchnya juga Kita sebutnya klien Bukan subscriber Bukan apa Kita gak subscribe Being based Pricing Tidak Kita sebutnya klien Bener ya Hardliner ya Anda mau ikutan Ngobrol sama kita Di 0819-269-1000 Nanti setelah muncul Tampilan selamat datang Di hardline Anda bisa ketik 1 Supaya langsung dipandu Ke studio hardline Disini ada Steffi dari Pitch Me Dating Dan juga tentu ada Pak D dan Pak Le Kita lagi ngobrolin Menemukan cinta Di antara Jerami Ibu Kota Dan Kita akan temenin juga Dengan lagu-lagu Keren tentunya buat Anda Dan setelah yang berikut Kita akan lanjutkan Perbincangan kita Terus kita berbicara Menemukan cinta Di antara Jerami Ibu Kota Bersama Pitch Me Dating Ada Kak Steffi Yang cantik Anda bisa lihat Terima kasih Bisa lihat di Youtube kami Hardline Network Nah ngobrol-ngobrol Bagusan juga kita dengar nih Pak D Yes Kalau di warga Gading Serpong Sektor Serpong Nanti ada Pacara Bazar dan pameran UMKM Juga ada seminar-seminar Tanggal 15 dan 16 Kayaknya ada Pitch Me disana juga Betul Betul Pak Le Betul Besok banget Besok banget Sampai tanggal 17 Pitch Me Dating Kita akan buka Boot di Bazar 1A Jadi buat temen-temen Hardliner sekalian Bisa daten juga disitu ya Oh bisa Bisa Mau daten dulu Belum daftar Langsung ngobrol-ngobrol Juga boleh 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 banget Boleh banget Disuruh jaga kandang Bisa gak Tapi sampai malam Besok Pak De Selesai Sudah siap Sudah siap Mau ke 1A nih Oke nah Stevi Anda kan sudah Mengelola dating site Untuk Pitch Me aja Anda katakan Sudah hampir 5 tahun Hampir 5 tahun sih Sebelum di Pitch Me Anda bekerja Untuk perusahaan-perusahaan Luar negeri Yang sejenis ya Ya ada Itu di luar Apa di Indonesia Itu perusahaan Singapura Tapi memang Dia di Indo Nah kita mau cerita Kalau seumpama Disini mengelola dating site Dari kamu cerita Ada tantangan-tantangannya Dari Kamu sendiri Tantangan terbesar Mengelola dating site itu Apa yang kamu hadapi Sebenarnya Kalau internalnya Namanya kita juga Nggak hadapin Klien kita kan Orang kembali ya Pak ya Ya gitu Sebenarnya tantangannya Ada dua sih Yang biggest ya Yang pertama itu Kita pernah Namanya kita Kita buka bisnis Pasti pernah lah Kebobolan gitu loh Nah itu tuh ada Salah satu Case itu Yang dimana Dia itu memang Mau mendaftar Tapi tujuan beliau Mendaftar ini Adalah untuk Karena kan memang Kalau misalnya kita dating Apalagi dating agency ya Pak Maksudnya Biasanya itu Yang dikasih saya ya Yang datang ke kami itu Dia profesional Dengan income level Tertentu Gitu mungkin Bisa dibilang dari 10 juta ke atas Seperti itu Ini jadi Saya buka-bukaan aja Jadi ibaratnya Memang disini dating agency Untuk yang profesional Ataupun Wira swasta ya Pengusaha ya Pak Nah Jadi mungkin Dari dia tuh Pada saat saya Pitching produknya Oh oke nih Berarti disini tuh Oh berarti Sarangnya nih Sarangnya yang banyak duit nih Akhirnya dia belagang Mau masuk lah ke situ Belagang Daftar Ke pitch me Dengan tujuan Untuk Men screening Calon mangsanya Supaya dia bisa Scamming Mungkin kalau kalian Pernah Mungkin Hardliners disini Juga pernah Pernah denger Atau pernah nonton Yang film Dari Netflix Tinder Swindler Nah itu Hal seperti itu Memang Aku konfirmasi Itu bisa terjadi Jadi memang Waktu itu aku juga pernah Sempat Buka kelas Untuk yang dating scam Karena memang kita Komitmen pitch me Itu memang kita Untuk avoid Hal-hal yang kayak gitu Karena ibarat kata Kita tuh Kita sudah bekerja nih Pak Mau yang perempuan Mau yang lelaki Kita sudah bekerja Capek-capek Di Jakarta Atau remote Terserah lah Atau kadang kita kan remote Walaupun kita kerjanya Di luar gitu kan ya Kita sudah capek kerja Belum lagi urusan rumah Belum lagi urusan Tetek bengek Keluarga Segala macem gini Tapi kalau kita cari Pasangan aja sulit Udah gitu di scam lagi Wah Gak enak banget itu Iya Jadi kan kayak Double combo ya Jadi makanya Hati-hati teman-teman sekalian Kalau double legend Udah kena ulti tuh Tapi hari ini Steffi bincang-bincang Di Pak D Pak Le Udah cocok Karena disini ya Pak D udah masuk kriteria lah Oh ngapa Pak D Pak D Pak D Pak D Silahkan Silahkan Langsung masuk ke pompa Pak D Pak D yang paling gak sabar Apa nih Agency Ngobrol Akhirnya hari ini Pak Aku datang Pak D Jadi itu adalah salah satu Tatangannya menghadapi Scam juga Orang yang Tidak bermiat baik Untuk masuk di dalam Ekosistem lah Makanya aku selalu bilang Sama klien Maksudnya gini Kita gak bisa Garanti 100% Kita aman Kita aman kak Kita aman koci Kita gak bisa Karena Saat kita ases Hasilnya bagus Karena kan kita minta dokumen juga Proofnya Bahkan kita sampai minta Sleep salary Sleep gaji gitu Kalau misalnya pengusaha Ada lagi lah Proofnya Lagi Kita gak bisa Diskurs juga disini Kalau pengusaha kita Pakai proof apa Kayak gitu Ya dari situ aja Kalian bayangin Disitu aja Niat orang kan Macem-macemnya Kayak gitu Itu Aku selalu Tekankan ke Calon klien yang Mau masuk ke pitch me Cari pasangan Aja kita sudah sulit Jadi please Respect the process Respect the system And respect other clients Gitu sih Paling bisa Kalau bisa Kita tahu Ini orang Scamming Caranya gimana sih Kalau kita bisa tahu Nah Biasanya gini Makanya kenapa Di tempat pitch me itu Pentingnya adalah Kita filteran itu Sampai tiga kali Pak Deh Gitu Jadi pertama kan dari form Kalau form kan Semuanya masuk Siapa aja boleh masuk Dari orang freelance Anak kuliah Supir ojel Bahkan sampai manager Bahkan Aku ada dokter spesialis Ke klienku Sama lawyer Itu semua bisa masuk tuh Dari situ Ya kan Nah tapi kan memang Aku udah brief juga Sama timku Kayak oke Setiap senen Kita Screening ya Dari segi usia Sama Segi usia Sama Pendapatan Nah Udah kita screening Dari situ kita screening lagi Yaitu di introduction call Introduction call itu Langsung sama Aku sendiri Dengan Steffi Gitu Jadi di aku tuh Ya kita lihat dia Ngomongnya gimana Cara dia Respon gimana Sebenernya dia mau apa Ya itu kan dari Aku sendiri Kita bisa assess Gitu Lalu dari setelah introduction call Pasti biasanya aku minta Untuk dia assessment Untuk melakukan assessment Nah disini di assessment itu Kita bisa tau Dia itu niatnya mau apa Gitu Selama kamu pengelola Pitch me dating ya Seberapa berhasilnya Potensi keberhasilan Orang menemukan pasangan hidup Melalui Pitch me ini Oke Aku sih lumayan positif Apabila Karena ini Kembali lagi Pak Balik lagi yang ke problem Aku Menjalani Pitch me dating ya Sebenernya ini sangat positif Karena gini Disini kan kita Wadahnya kita udah filterin nih Klien-kliennya kita udah filterin semua Nah Namun Klien-kliennya itu Jadi aku ini Ngobrol Untuk himbawan Untuk sama klienku Yang nonton di rumah Atau yang lagi Ngedengerin di Di mobil ya Radionya Jadi Once kita udah kasih kandidat Itu mohon di respon Mohon di whatsapp Atau diajak ketemuan Karena kita udah waro-woro pak Aku sama waktu itu Ada staffku tuh Kita udah waro-woro Ayo kak Kapan ketemuannya Ayo kak Kamu progresnya gimana Oh belum step Masih sibuk Oh belum Kak Desi lagi sibuk Maksudnya kayak Kalian sudah bayar disini Kita cariin yang bener Udah ada filterannya Sampai Tiga kali filter Kayak gitu Udah dikasih whatsappnya Bahkan kadang kita kasih Profil orang itu Sampai Orang tuanya itu Siapa Dan gimana Kita kasih tau Ke intel Dan sebagian besar Yang tadi persentase Saya tanyakan itu Ada berapa banyak yang sudah berhasil Mereka menemukan pasangannya Sebenarnya ada beberapa sih Ada beberapa sih pak Paling sepuluhan gitu pak Dari selama ini Gitu Jadi berhasil menemukan jodohnya disana Iya Tapi kalau untuk kedepannya Mereka menikah apa enggak Kita setiap dating agency Kita tidak bisa menggaransi ya pak Hanya sampai perkenalan aja Sampai perkenalan Kita tau dia jalan Terus kayak Ya di IG nya Kadang-kadang ada muncul Baren Kayak gitu-gitu sih Jadi ini juga masukan buat Pak Ade Jadi kadang-kadang kita datang Ke dating agency Bukan berarti Bisa 100% Karena kalau ketanya Enggak mau memulai Dan kita enggak punya Itikat ataupun Kayak tadi kan Disuruh dating Kalau enggak dating-dating Disuruh pergi Kok masih belum pergi-pergi Orang-orang dikasih Portfolionya Orangnya kayak gini Orang tuanya siapa Kok masih enggak berangkat-berangkat Berarti cuman Apa ya namanya Dia iseng-iseng Tapi kan bayar ya Iya bayar Tekadnya masih kurang buat Bisa dikenalkan enggak kalian ya Saja ke nomoran aja Tapi pernah enggak sih Ada kejadian yang Misalnya nih Kayak tadi kan Mungkin itu alasannya Ada enggak sih Yang gue enggak cocok nih Udah dikenalkan nih Dari dating pitch pro Bisa minta ganti orang enggak sih Oh itu banyak Oh banyak ya Namanya kita kan juga Kita kan Misalnya nih Pak D Oh Steph Aku minta kriteria yang kayak gini Oke Tapi kan subjektifmu Sama yang kita tangkap kan beda Namanya kita juga dikerjain oleh orang Iya Gitu Makanya biasa kan kita Sistemnya mainnya kuota Kita kasih kuota 3 atau 4 Nah saat kita Yang kita hitung kuotanya adalah Saat kamu bilang Oh oke nih Steph accept Nah si perempuannya ini juga accept Misalnya kayak gitu Nah itu baru kuotanya satu Tapi pada saat kamu menolak Ataupun sebaliknya Nah itu enggak dihitung kuota Karena maksud kita Siapa kita Masa begitu Ngenalin kamu Saat ngasih profile kamu Di Whatsapp Masa kamu langsung Oke boleh Steph Kayak itu Kan kita juga enggak tahu Pada dasarnya ya Walaupun kita udah assessment gitu Tapi kan tetap Kita juga masih guessing Gitu loh Jadi itu pun boleh banget Kalau misalnya Enggak cocok nih Steph Oh yaudah kita cariin lagi ya Tapi kuotanya enggak abis ya Gitu-gitu cariin lagi ya Kita cariin lagi ya Gitu sih Sebenernya enak juga loh Kita ada dating agency Seperti Pitsmi Lebih aman Lebih aman Terus umpamah dulu Saya sampai usia 31 Belum menikah Ada Pitsmi kan Minimal ada yang bantu Mencocok-cocokin Saya senang Ini arahnya kemana nih Bukan berarti sekarang Saya menyesali Di sini kita Niko Felix yang kena Arahnya kemana nih Pak Le Di rumah ada yang denger marah Enggak ini lagi cerita Saya mungkin Mewakili suara hotliner Enggak juga ya Ada yang pasangin Dikasih lihat Enggak dicariin loh Kadang-kadang Kita cariin sendiri Waktunya udah gak sempet loh Betul Dari pagi sampai sore Udah di hardline ya kan Enggak punya ini udah Dikasih tau nih Papa mamanya gini Awas Papa galak Nah terkadang itu juga sih Pak Kita komunikasikan Misal-misal Oh maaf Kak Dia tulang punggung keluarga ya Itu biasa kita informasikan Jadi ibaratnya Ya ibarat kita mau Jadi tuh memang Kalau Pitsmi itu Kita dating agency ya Kita bukan dating apps ya Jadi kita dating agency Kita gak pake aplikasi Kita semuanya Assess by orang Jadi Orang itu tau Misalnya Oh apakah dia Tulang punggung nih Kalau misalnya dia tulang punggung Ya namanya kita mau Ngenalin orang Ya kamu gimana Gitu Kalau kamu keberatan Yaudah gak apa-apa Gak bisa terima Prokalnya juga gak apa-apa Kita juga Maksudnya Kita sangat mengutamakan Client subjektivity Good Ya Karena at the end of the day Kan dia yang nyari pasangan Bukan Pitsmi Gitu sih Nah hardliner Hardliner punya pengalaman Ataupun yang mau ditanyakan Mungkin hardliner juga Mau mencoba Melalui Dating agency ini Ya Apakah untuk anda Yang belum berpasangan Atau mungkin mau cari Buat anak Anak sepertinya Belum menikah Mau coba Ataupun pandangan anda Tentang dating agency Silahkan anda bisa Memberikan tanggapan Ke 0819 269 1000 Nanti akan dibalas Selamat datang di hardline Anda ketik satu Supaya bisa langsung Ke meja siar kami Disini ada Stevie Dari Pitsmi Dating Dan kita akan Ngobrol-ngobrol Tentunya dengan Inovasi Ataupun perkembangan Sekarang Anda ketika Kesulitan menemukan Pasangan hidup Anda bisa Melalui Dating agency Disini ada Pitsmi Nah hardliner Sambil nanti kita akan Baca-bacakan Siapa saja yang Memberikan tanggapan Seputar bagaimana Mencari jodoh Apakah anda punya Pasangan atau belum Dan ada niat Atau tidak Kemudian kesulitannya Dimana ketika anda Mau mempunyai pasangan Kok masih belum punya pasangan Sambil kita tunggu Nanti siapa yang akan Memberikan tanggapan Pak Depale Beserta narasumber kami Ada Stevie Dari Pitchmi Dating Kita akan Ngobrol-ngobrol dulu nih Kira-kira Kalau Stevie Apa yang bisa Kasih tips Buat para single Yang lagi Mencari pasangan Kalau untuk tips Mencari pasangan Aduh Aduh Saya dengerin dah Subjektif Pak D langsung oke-oke Koko Felix Sebenernya subjektif Sekali sih Pak Maksudnya Banyak orang yang bilang Oh cari pasangan Harus gini Harus seagama Contoh Mapan Harus sayang sama kamu Harus datang dari keluarga Baik-baik Tapi sebenernya Kembali lagi Itu ke pribadinya lagi Kepribadi Dia yang mau mencari pasangan Gitu Terkadang Kita juga Harus berani Menanyakan diri kita sendiri Apakah kita Mau mencari pasangan Untuk Ini aku Ngobrolnya Coba ke arah yang serius Atau ke arah pernikahan ya Yang mau mencari jodoh Untuk pernikahan Bukan yang untuk Oh yaudah Mau gimana gitu Explore gitu Enggak ya Jadi tuh Kita harus nanyain Diri kita sendiri Kita tuh sebenernya Siap gak sih Untuk married Intinya seperti itu Apabila Kita siap Apabila bener Kita udah Udah Amin nih Kita siap married Nanti Tuhan itu Atau semesta ini Akan ngebukain jalannya Ke kita Gimana caranya Kita bisa mendapatkan Seseorang yang Seperti kita Idam-idamkan Dalam arti Tidak se-perfect Yang sesuai ekspektasi kita Si pak Tapi lebih Tapi lebih Kepada Kayak Oh Oke ini Adalah orang Yang bisa kita ajak Untuk Hidup bersama Seperti itu Ini adalah jawaban Doa kita Jadi tipsnya Pertama kali adalah Kita serius gak Punya keputusan Gak memang mau serius Ketika serius ya Saya mau Punya pasangan hidup nih Baru dari sana tips Ya betul Karena banyak orang yang Iya gue pengen married kok Iya gue pengen married kok Tapi Tindakan seseorang Baik perempuan Ataupun lelaki ya Dia tuh sering kali yang Gimana nih Kok masih Head on kayak gitu Maksudnya Saya gak Yang terlalu pesimi Sama orang head on Apa gimana Maksudnya kayak Kok cara ngomongnya Masih begitu Kok perbuatannya Masih seperti ini Ini Gak 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 cocok nih Gak klop nih Nanti biasanya Orang-orang yang Seperti kayak gini Dia ketemu orang Ketemu yang baik pun pak Ketemu yang tepat pun Maksudnya kayak gitu Dia akan selalu kayak Ah dia gak cocok buat gue Ah dia gak cocok sama gue Karena sebenernya Lu sendiri Yang belum Belum ngerti Lu tuh maunya apa Gitu loh Lebih kepandih kayak gitu Gimana pada gue setuju gak Setuju Padi kenal ini Ada keseriusan dulu kah Gitu Ketika Awalnya kan niat dulu ya Awalnya niat dulu Maktivasi Motivasi itu penting sih Decided gitu Mau menikah Nah itu paling Kalau belum Kok-kok kita di-spil habis ini Habis tujuh-tujuh Karena awalnya kan Dari kita diri Dari kita sendiri Lu mau nikah atau enggak Karena waktu itu Pak Li pernah Bilang juga Jangan cari yang cocok Karena yang cocok tuh Gak akan ketemu loh Betul Betul Jumis ulamin aja udah beda Oh iya Jumis ulamin aja udah beda 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 Jangan dong Pak Li Oke Dan nanti sebelum kita Lihat kesalahan-kesalahan yang umum nih Sekarang kita coba Di Anggapan pendengar Udah hotliner Udah terim Apa buat kita Mumpung ada Hari Ibu Sari Hari ini udah ikut penyapa nih Selamat siang Pak D dan Pak Li Selamat bertugas Katanya salam untuk Cici Steffi Terimakasih Terimakasih Isari Kemudian ada Ko Sani nih Hari ini yang ikut Bertanya katanya Oh dari tadi Nanyain tipsnya gimana Biar dapet jodoh Itu tadi caranya tuh Ko Sani Serius dulu Serius dulu Memang udah decided Mau menikah hari ini Pokoknya dalam hidup ini Atau kita daftarin ntar nih Ko Sani Thank you Ko Sani Oke nih Di siang hari ini ada Ko Sani dan Ibu Sari aja nih Pak Li Tadi juga katanya tanggapan ya Di Youtube suaranya ada yang Tidak bagus atau gimana Ada ya Ada tadi suaranya kecil katanya Ini putus-putus Oke Sekarang udah oke ya Selamat ya Oke terima kasih Nah kita lanjut lagi nih Kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan Ketika orang mencari pasangan gitu Kesalahannya Balik lagi Kan tadi kalau misalnya Sebenarnya harus gimana Itu balik lagi ke Pribadian masing-masing Nah kalau kesalahannya Sebenarnya Jujur Pak Saya sendiri bukan tipikal orang yang kayak Oh itu salah Oh itu benar gitu Terkadang Terkadang kita melakukan hal yang salah Kepada orang yang berbeda Situasi jamnya berbeda Pun jadi benar Jadi diterima Benar gak? Kayak gitu Nah jadi kalau misalnya terkadang kesalahannya itu ya Mungkin lebih kepada Banyak single di luar sana Yang mereka Apa ya Yang merasa kayak Komunikasi sih Pak Maksudnya gini Kita udah single Terus kita diem-diem Kita udah single Muka kita juteng Kita udah single Gak mau Ibarat kayak gini Waktu itu saya pernah ke coffee shop Waktu itu saya pernah ke coffee shop Dan persis di depan saya Itu seorang lelaki Yang Yang menurut saya cukup ganteng sih Pak Menurut saya cukup ganteng Tapi pada saat dia buka pintu Udah di jember gitu loh Jember apa nih? Eh di jember Dibuka Udah Gak dipegang Iya ditinggal Ditinggal kayak gitu Nah maksudnya Manners-manners yang kayak gini Yang saat kita Maksudnya gini Saat kita single Kita berusaha apa ya Kita berusaha untuk Menginvite lah Menginvite sesuatu Kedalam diri kita Kita berpenampilan baik Menarik Kita bertutur kata baik Menarik Bukan berarti kita berpura-pura Nice Tapi kita harus belajar Untuk berubah juga Gitu yang dari tutur kata kita Awalnya kita kasar tuh Buka pintu gak Gak ngeliat-ngeliat orang Dijember Oh di jember Dijember ya jadi istilahnya ya Nah terus takutnya Jember Takutnya Di belakang kita tuh ada Kita gak ngomong cuma perempuan Maksudnya ada perempuan Atau ibu lagi bawa anak Jadi maksudnya Please be mindful lah When you are single Iya Jadi perlu improvement juga ya Iya Jadi ketika kita yang memang tadinya kasar Kita harus belajar juga Untuk berubah Untuk jadi tidak kasar Terus jangan jutek Jangan jutek Jangan suka ngambekan Jangan suka ngambekan Terus jangan sosok tengil Wah itu udah semua di saya tuh Highlight bener dong Mbak D Langsung di boat Iya karena maksudnya gimana ya Pada dasarnya gini Apalagi kita udah umur di atas Gak tau ya Mungkin di atas 27 tahun Apalagi kalau saya sendiri kan 30 tahun Kita tuh udah Udah males lah Pak Sama yang Drama-drama gitu Drama-drama gitu Sama orang yang gak komunikatif Sama yang Kita papasan di lift aja Dia diem Main hp Terus ya kita akudupi Gitu kan Nah maksudnya Mungkin ini tips kali ya Untuk hack yang Biasanya saya sering lakukan When you are single Lebih polite Lebih komunikatif Saat di lift Senyumin aja Siapa aja yang ada Siapa tau disenyumin balik Gitu Dari situlah Kita meraksi Bagaimana Kita menjaga sikap kita Kita senyum Sebuah batasan Yang mana membuat kita Tetap elegan Bukan menjadi murahan Oke batasannya ya Oke Kalau itu memang Kembali lagi Ke satu Pribadi Yang kedua Ke jam terbang Pak Jam terbang Saya suka nih Gimana nih Kalau jam terbang nih Jadi misalnya Kalau jam terbang ya Kita Senyumnya Kalau misalnya Dari sisi Kalau misalnya Dari sisi lelaki Itu memang dia harus Gimana ya Jadi gini Kalau perempuan kan Memang kita senyum lah ya Kita senyum Karena kan Kita dikasih Oh iya Kamu Perempuan jangan cemberut terus dong Biar lebih menarik Biar cantik gitu Nah kita biasanya senyum Dan Dari sisi lelakinya pun Ya jangan main HP Gitu loh Jangan main HP Di lift Lagi nunggu bus Ini Setenggaknya Contoh Pak Saya pernah nemuin kasus Bukan saya doang Misalnya nih Saya lagi grocery shopping Terus barang saya jatuh Dan disitu Banyak lelaki Pak Yang menurut saya ganteng gitu Gini ngebantuin Pak Ya saya gak tau juga sih Mereka single atau udah married ya Tapi maksudnya At least Ada kesedihan membantu Iya Gentle Seperti itu Apalagi kalau misalnya lelaki Apalagi udah single Ya kita lebih ke Gercep Gercep dan membuka Apa ya Kita meng-invite Itu supaya datang ke kita Gitu sih Jadi menarik Gitu Jadi itu salah satu bener tuh Membangun diri Tentik juga Karena kita mengelut Terus Oh aku belum dapet pasangan Tapi ngeliat cewek Kerepotan bawa kantong plastik Temen kantor kita Cuek-cuek aja Ya Ternyata lu kapan dapet pasangan Gak apa namanya ya Gak alert Gak alert Liat temen kantong Langsung dong siget Padahal Tapi bukan berarti berpura-pura ya Itu bukannya ada juga tuh Kalau yang cewek digituin Terisi gitu loh Ya kita coba aja Pak Siapa tadi risi Siapa tadi Eh oh ya makasih ya Kayak gitu Tapi bener udah kasih kode Bisa gak nih ya Kita video disini Gercep kopel Itu gak maksud Oke Nah Seri Terakhir kita juga mau tanya Di akhir-akhir sesi kita nih ya Kalau kamu punya rencana Pitch me Kamu juga besok ada pameran Kamu mau perkenalkan tentang Satu Apa Cara-cara inovasi Untuk mencarikan pasangan Buat orang lain Rencana ke depan sendiri Buat pitch me Kamu punya Bayangan seperti apa gitu Oke Kalau untuk pitch me sendiri Memang yang pastinya Aku juga berharap Atau berdoa juga Pitch me ini juga semakin besar Dikenal Oleh masyarakat Jakarta dulu deh Karena memang kita mau ekspansi Ke Surabaya sama Bali Tapi memang Untuk yang di Jakarta Kita kencengin dulu deh Karena memang Banyak jomblonya nih Kayaknya Banyak kan di Jakarta ya Kayak gitu Dengan problematika Cari duit Cari kerja Sama Cari pasangan itu memang Ya kayak gitu lah Kalau di kota besar kan Keteter Keteter Jadi ya memang untuk Ekspansi sih Sama memang ini Untuk proyek selanjutnya sih Memang kita mau Ngembangin untuk Ke arah ekspat juga Gitu Karena memang Semakin banyak Perempuan Di Indonesia Tapi kalau untuk Kasusnya di pitch me itu Perempuan yang di Jakarta ya Kita lebih memilih Kita ada tendensi Eh kayaknya enaknya Dapet bule Gitu Jadi kan ini adalah Suatu market Yang kita harus Address juga ya Pak Gitu sih Walaupun itu Nanti muncul Satu masalah juga Karena kemarin Ketika bicara-bicara Dengan Ibu Christine Yang tadi Waktu itu Kita ngobrol-ngobrol juga Tentang Pernikahan Dengan orang asing Ada hal-hal ini ya Berkaitan Keluarga negara Tapi itu Topik lain Oke Menarik sekali Dan Steffi Kalau menurut kamu Perkembangan industri dating Dating di Indonesia Kedepannya Seperti apa Perkembangan industri dating Bakal sangat menarik banget sih Kedepannya Karena memang Sebenernya Aku juga Baca beberapa jurnal Sama data BKKBN Memang Kasus pernikahan Memang semakin menurun Percaraan Menaik Jadi Memang mungkin Di masyarakat sekarang Terutama di perkotaan besar ya Komitmen kita Untuk Melangsungkan Pernikahan itu Cukup Butuh Effort yang besar Dana Maupun komitmen Pribadi Jadi ya Harusnya Kita Dating agency Perannya Bakal lebih Besar lagi sih Untuk Sepuluh tahun Kedepannya Apalagi Kita nyariin Orang yang Bener-bener Siap nih Ibaratnya Bibit unggul nih Untuk Menikah Atau untuk Berpasangan Pacaran serius Gitu sih Jadi kedepannya Aku liatnya Sangat positif Gitu sih Oke Jadi Cuma sekedar Mencari Pekerjaan Mencantai Pekerjaan itu Mau Tunggukan orang Pasangan Supaya menemukan Pasangan hidup Ntar dibantuin Nama Pitchmik Menemukan Jerami Tapi menemukan Tulang kusuk Yang terhidup Sweet Sweet Kayaknya kita emang Pahal itu kadang-kadang Suka Iya gitu Ada aja Oke Gimana Pak Dey Ada tanggapan Dan Masih yang mau ditanyakan Kepada Sevi Hari ini Yang mau ditanyakan Itu Nyambung yang Gimana nih Tanggapannya Untuk yang Saat ini kan Orang-orang kan Kayak apa ya Usia menikah Di Indonesia Kayaknya semakin Tua gitu Banyak kan Di usia 30 tuh Udah Kayak apa ya Banyak juga yang belum nikah Iya betul-betul Gimana nih tanggapannya nih Iya itu adalah hal yang wajar Maksudnya gini Itu adalah suatu fenomena sosial Atau sosiologi yang sangat normal ya Karena Maksudnya Zaman sekarang kan Kita udah tahu Oh Cari kerjaan Untuk baik yang si Perempuan Ataupun lagi Kan kita oportunitinya Sudah sama Kita sudah berpikir kritis Apalagi yang dari sisi perempuannya Juga kita lebih kritis Dan emang hal itu Adalah hal yang umum Gitu Makanya Kenapa tadi Saya bilang kayak Oh ini kayaknya potensi Dating agency Kedepannya tuh bukan besar ya Karena Nanti jumlah jomblo Atau jumlah singlenya tuh Bakal semakin banyak Gitu Karena Tuntutan hidupnya Semakin berat Orang Akan Keinginan orang Untuk Mau Menikah Atau married itu Semakin kecil Nah disitulah Tugas mulia kita Untuk membantu mereka Oke Gitu Inovasi apa nih Yang bakal dilakukan Dari pitch me dating nih Kalau dari inovasi sih Paling kita akan ngembangin Pertama kita akan Fokus di Jakarta dulu Lalu kita akan Spread Our local market Di Surabaya Sama Bali Sama paling untuk ekspat sih pak Kayak gitu Kepegang gue nanti Orang-orangnya Maksudnya Mesti tambah karyawan Iya Iya betul Beberapa orang ada Di dalam pitch me Kemarin Itu tiga orang Tiga orang Baru tiga orang sih kita Kita masih grup kecil Gitu Oke oke Gitu Gak ada rencana untuk bikin online ya Masih belum Belum ada investornya Sama mungkin Apa Dibutuhkan investor juga sih Tapi Itu nanti Itu memang butuh Pemikiran matang sih Karena memang Dating industry Is gonna be big lah Gitu Terima kasih Terima kasih ya Slevi Dan mungkin Anda bisa kasih Ini Kata-kata Yang bisa menguatkan Hardliner Yang mendengarkan sejaran kita Silahkan Oke Menguatkan gimana nih pak Untuk apa nih pak Supaya kita mungkin Lebih Apa tadi Ya kau bilang Improvement Apa ya Mungkin saya kasih Waktu satu menit Sebelum saya Bisa buat Salah seorang sahabat saya Mendengarkan Oke Jadi mungkin Untuk terkait Tentang pasangan hidup Jadi memang Sebenarnya Satu Pasangan hidup itu Memang Terkadang itu Hidup Oh kok Gue udah begini Gue udah improve gini Udah begini Kok tapi gue tetap Gak married-married Atau gue masih gak ketemu Pasangan hidup gue Kayak gitu Kok masih gak tepat Sementara orang yang lain tuh Seperti ini Seperti ini Gitu Terkadang tuh kita Kita gak boleh ngebandingin sih Itu satu kuncinya Karena Terkadang Kita berusaha Keras dengan Hal yang sama pun Terkadang hasilnya Dia sama kita beda Gitu Nah yang penting adalah Kita selalu beriman Maksudnya Kita selalu percaya bahwa Oh kita ini sudah baik Apa adanya Gak usah perlu merasa insecure Ah badan gue kurang ramping Ah gue agak botak nih Ah gue kulitnya sawo mateng nih Gak usah peduli Karena Setiap orang Itu pasti ada marketnya masing-masing Gitu Dan jangan pernah insecure Dibilangin kayak Ah lu gak ganteng Lu gak cantik Ah lu bukan selera gue Jangan pernah insecure Karena setiap orang ada segmen marketnya masing-masing Oh yaudah makasih Kita next aja Gitu Jadi memang Apalagi kan kita udah umur segini ya Jadi emang lebih Lebih Kita lebih Yaudah Selektif aja Sama yaudah lah Kita udah seperti ini Yes Steffi thank you Thank you Pak Depan sudah menemani Anda Bersama dengan Steffi Narasumber kami Di Pembincangan Pak Depan hari ini Kita masih memitundur Dan Terima kasih buat kebersamanya Kita jumpa lagi minggu depan Keep on growing And never give up